Intro Salah satu bukti sejarah perkembangan agama Islam di Singapura adalah Masjid Sultan. Masjid yang berlokasi di kampung gelam ini memiliki gaya arsitektur sentuhan Melayu dengan kubah kuning keemasan. Masjid Sultan Singapura dibangun sekitar tahun 1842 oleh Sultan Hussein Shah. Pembangunan masjid ini menghabiskan biaya hingga 3.000 dolar Singapura dan mampu menampung hingga 5.000 jamaah. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, Masjid Sultan Singapura dikelola oleh Dewan Pembina yang beranggotakan 12 orang, perwakilan 6 suku besar beragama Islam di negeri Singapura ini, yaitu Melayu, Bugis, Jawa, Arab, India Selatan, dan India Utara. Masjid Sultan Singapura kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi tujuan wisata karena keindahan arsitekturnya. Letaknya pun berada di pusat kuliner halal Singapura yang menyajikan berbagai ragam hidangan, mulai dari menu Timur Tengah, Eropa, Melayu, hingga masakan Indonesia. Nasi Padang pun bisa ditemukan di kawasan Masjid Sultan Singapura ini. Selain bisa ibadah, juga bisa wisata kuliner di sini. Ketika juga banyak makanan halal dan makanan-makanan yang sekiranya umur muslim bisa makan di sini. Kalau sore juga banyak wisatawan yang datang, bukan hanya wisatawan muslim yang ingin ibadah, tapi juga wisatawan dari berbagai daerah juga. Jadi, menurut saya sih kalau datang ke daerah Mesir Sultan ini, selain bisa ibadah, juga bisa wisata kultur yang berbicara-bicara masyarakat sudah bisa berbicara sama orang dari berbagai daerah juga. Pertama kali ke Singapura, ke Masjid ini, untuk tempatnya bagus, masih oke banget, bisa untuk foto dan juga untuk beribadah. Terus, setelah saya tadi salat juhur sama aset di sini, di sini juga ada minuman yang gratis, jadi kita tinggal ngambil sendiri, nggak perlu beli lagi. Sejak dikukuhkan sebagai monumen nasional pada tahun 1975, di Masjid Sultan Singapura ini biasa diadakan tur masjid atau wisata religi bersama pemandu yang bisa berbahasa Inggris, Melayu, Tionghoa, bahkan Jepang. Untuk kegiatan wisata ini, pengunjung harus mematuhi jam operasional yang telah ditentukan. Dari Singapura, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara Muwartaga. Dari Singapura, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara Muwartaga. Terima kasih telah menonton!